Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Ayam hutan yang sombong Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok ayam hutan Mereka hidup bersama-sama di bawah pimpinan seekor ayam hutan yang gagah, yang bernama tong Tong menjadi pimpinan kelompok ayam hutan berkat kehebatannya mengalahkan seluruh ayam jantan di kelompoknya Semua ayam hutan senang tong menjadi pemimpin mereka Sebab, selain tong pandai berkelahi, ia juga suka membagi-bagikan makanan kepada mereka Sayangnya, tong memiliki sifat yang sombong Aku adalah ayam hutan paling hebat dan paling dermawan Kata tong yang selalu membangga-banggakan dirinya Pada suatu hari, seekor induk ayam hutan menangis dan mengadu kepada tong Ia menceritakan bahwa anak-anaknya hilang Tolonglah aku, tuan tong, anakku ditangkap memburu Kata induk ayam Bagaimana ada pemburu di hutan kita Bukankah pemburu tak berani masuk ke hutan ini karena takut pada harimau Tanya tong Pemburu itu sering berburu di pinggir hutan sebelah selatan Seru ayam hutan muda yang tidak suka dengan kesombongan tong Ah, kau pasti tidak akan berani pergi ke sana tong Katanya, mau mana-mana sih Apa katamu, kau meremehkan aku ya? Kata tong Bukan, bukan maksudku begitu Aku hanya menebak Kau pasti tidak akan berani pergi ke sana Kata ayam hutan muda Akhirnya tong termakan oleh kata-kata ayam hutan muda Ia pun pergi ke tempat pemburu Sebenarnya ia sedikit khawatir dan takut pada pemburu Tapi ia terlalu sombong untuk mengakuinya Tong terbang dari dahan ke dahan untuk menghindari pemburu Pemburu itu pasti ada di bawah Pikir tong Tapi baru saja tong berpikir demikian Tiba-tiba ia terjaring dalam sebuah jalan Ia berusaha melarikan diri Tapi jalannya justru semakin menjerat sayapnya Akhirnya aku menangkap satu ekor Kata pemburu sambil memeriksa jalannya Wah, ayam hutan ini besar sekali Pasti dagingnya cukup untuk makan sekeluarga Pikir si pemburu Tong ketakutan setengah mati Ia mengepak-ngepakkan sayapnya Dan berbunyi nyaring sambil mematuki tangan pemburu Tapi semua usahanya sia-sia Akhirnya Tong menangis dan memohon Lepaskan aku Aku hanya satu ayam kecil Tapi jika kau melepaskanku Aku akan memimpin sekelompok ayam hutan menuju jalamu Bagaimana? Aku janji Tapi pemburu menjawab Ah, jika mengorbankan kelompok ayam hutanmu pun kau tega Apalagi aku Kau hanya akan menipuku kan Aku tidak akan melepaskanmu Akhirnya Tong dibawa pulang pemburu Dan dijadikan santapan makan malam keluarga pemburu Itulah nasib Tong yang sombong dan mudah terhasut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!